assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali kita hadir untuk mempresentasikan video dimana dalam video kali ini kita membahas bagaimana pemograman Arduino dengan menggunakan simuling MATLAB sebelum lanjut ke video berikutnya dimohon subscribe like dan komennya untuk kemajuan channel ini pertama kali akan kita buka software MATLAB nya disini MATLAB yang kita gunakan adalah MATLAB 2020K disini akan kita coba kan untuk Arduino Mega 2560 ini adalah Arduino Mega 2560 yang akan kita program dengan simuling MATLAB pertama kita buka software MATLAB nya ini tampilan MATLAB 2020 untuk menjalankan Arduino di MATLAB kita harus instalkan handphonenya ini diambil di handphone ini klik get handphone ini banyak handphone yang tersedia kita ambil yang hardware support package ini disini banyak jenis-jenis hardware yang support dengan MATLAB untuk Arduino sendiri ada dua yang pertama itu MATLAB support package ini untuk pemograman dengan smartphone file kemudian ini simuling support untuk Arduino nah dan untuk laptop ini sudah diinstal keduanya sekarang kita coba menghubungkan Arduino melalui simuling pertama kita buka simuling nya nah kemudian ambil model simuling support package for Arduino hardware kita buka ada beberapa macam template pada basic model eksternal algoritm dan sebagainya ini karena kita mau memprogram program Arduino Arduino di eksternal algoritm dan kita pilih yang eksternal algoritm ini ini tampilan template dari simuling untuk Arduino yang untuk eksternal algoritm untuk membuat programnya kita bisa hapus ini setelah halaman template Arduino dibuka sekarang kita coba hubungkan Arduino nya ke komputer melalui port USB nah ini sudah terhubung sudah melalui port Arduino nya kalau kita lihat di layar di sini juga sudah terdetektec ada Arduino Mega 2560 detektif setelah port Arduino terdetektec di halaman command Windows MATLAB ini kita selanjutnya kita dapat melakukan pembuatan program kita kembali ke halaman simuling nah langkah pertama yang kita lakukan adalah memilih port hardware nya disini sudah terdetektec Arduino Mega 2560 kita tidak perlu menggantinya lagi untuk membuat blok-blok pemograman yang akan kita lakukan maka ambil toolbar simulasi kita pilih library browser nah dari library browser kita cari bagian simuling support untuk Arduino nah ini banyak blok-blok yang disediakan ini ada Arduino motor carrier common, ethernet, sensor, utility, dan wifi sekarang kita lihat yang umum, yang common nah disini ada analog input, analog output self-forward, digital input, digital output i2c read, dan pwn, dan sebagainya nanti yang pertama ini kita coba membuat perusahaan digital dengan digital output kita ambil ini nah kita pilih pinnya kita lihat mapping pin dari bot ini bot Arduino Mega 2560 untuk digital output itu 0 sampai 53 nah sekarang kita ambil yang 9 ini pin 9 oke nah sekarang kita buat pulsa generator kita ambil source kemudian kita cari pulsa generator nah kita hubungkan kita set pulsa nya ini timelase berdasarkan waktu amplitudenya 1 kemudian periodenya kita buat 5 detik lebar pulsa lebar pulsa setiap atau periodenya itu kita buat 60% nanti tidak ada pasabelnya kemudian kita ok oke untuk mengekspor program ke bot hardware nya kita pilih hardware kemudian build deploy nah ini kita harus kita ubah dulu folder yang dibuka di directory netback nya kita pilih folder lain misalnya di D ini kita simpan save ini folder nya tadi G dia untuk menyalankan nya harus di folder yang sama kita buat nama file nya kita coba 1 oke sekarang kita coba deploy lagi nah setelah dideploy sekarang kita buat waktu simulasinya disini infinite kemudian kita jalankan nah ini sudah jalankan ini ini untuk pin digital output sekarang kita coba tambah pin PWM output kita ambil konstanta untuk nilai PWM nya satu hal yang harus diingat untuk PWM di kardino itu adalah nilainya yang dimasukkan itu nilai dati setel dengan rentang 0 sampai 255 disini kita gunakan konstanta kemudian kita ambil blok PWM nya di pwm pwm sekarang kita pilih pinnya pin 5 ini kita lihat untuk pin PWM mega itu 2 sampai 13 kemudian 44 sampai 46 di sini kita gunakan 5 kemudian frekuensi nya berapa kalau kita lihat kalau default nya itu adalah 4 90 2 sekarang kita buat spesifik maksimal misalnya 31 kHz nah 31 itu di 31 kHz di adeno itu menjadi 31 007 75 itu nilai spesifik nya nilai prevensi pada adeno itu di skala kalau dalam penguraman adenoid itu menggunakan freescaler maka dalam ini kita tinggal memasukkan angkat 31 ribu kemudian kita hubungkan nah ini kita buat nilainya misalnya 100 kita apply ini disini ada 2 output 1 pin digital dan 1 pin TWM kita deploy lagi disini ini sudah jalan oke ada 2 pin output yang dalam sekarang kita coba dengan menambahkan pin analog input seperti sensor tegangan sensor arus itu dia menggunakan pin analog input dan buka blok singuling untuk adeno dia ada analog input kalau kita lihat disini ada beberapa analog input yang dipakai pada A0 A1 A2 dan A3 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 itu ini sensor tegangan kemudian satu lagi ini ada potensio ini potensio kita coba ambil yang A0 ini di pin nya kita ambil yang analog input yang mega 0 sampai 15 11 kita masukkan pin pin 0 disini ada time sampling kita coba ambil 11 1 dan ok sebagai display task untuk menampilkan datanya di pin A0 tertera disini jadi pin 54 sekarang kita coba jalankan kita deploy dulu sekarang kita kami untuk Arduino Omega ini inputnya maksimal tegangnya adalah 5V begitu juga tegang keluarannya juga 5V jadi kalau ada sensor-sensor itu harus di validasi sesuai dengan nilai top parameter eksternal nah ini sudah jalan sekarang kita coba lihat scope dari analog input dengan inputnya potensio ini pada posisi 0 sekarang kita putar terjadi perubahan nilainya ini karena belum dikoversikan ke nilai tegang sebenarnya ini nilainya besar ini sampai 228 dan kita coba turun lagi ini dengan menggunakan analog input dengan inputnya potensio kita lihat keluar ini dia input dari potensio tadi nah ini contoh dari pemograman dasar Arduino dengan menggunakan simuling netlet disini kita hanya menggunakan blok-blok program sehingga lebih mudah dan sederhana untuk diaktifasikan demikianlah video kali ini jangan lupa untuk subscribe like dan komen sampai jumpa dengan video berikutnya itu bagaimana mengvalidasi sensor arus sensor tegangan sensor potensio dan sebagainya di dalam simuling netlet Assalamualaikum warahmatullah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih